hai oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh balik lagi dengan aku penggulis di channel tvl26 di video kali ini aku bakalan review jajanan warung atau jajanan yang biasa dibeli sama anak-anak biasanya jajanan ini dia enggak enggak ada di kayak tokoh-tokoh soalayan yang gede gitu ya misalnya kayak Alfamart Indomart atau mungkin di mall-mall itu biasanya enggak ada jajanan kayak gini jajanan jajanan ini tuh adanya di warung-warung gitu ya di warung-warung biasanya kalian kalau orang-orang kota atau yang merantau terus mudik kampungnya jajan kewarung biasanya ada jajanan ini Oke nanti aku bakalan review harganya terus rasanya itu kira-kira kayak gimana gitu ya terus eh apa kira-kira kalau ada jajanan kayak gitu tuh worth it atau enggak dengan harga segitu ya langsung aja kita ke reviewnya Oke yang pertama aku cobain mana ya kita cobain yang paling aneh dulu aja ini ini pangpang korea rasa karamel nah jadi dengan harga 500 dengan harga 500 isinya itu ada segini ya guys ada 1234567891011 jadi ada 11 isinya pangpang karamel ya oke coba kita makan hmm jadi maaf ya guys ada kucing fisik jadi rasanya itu dia kriuk terus ada sedikit gurih gurihnya gitu tapi enggak terlalu micin ya karena dia kan rasa karamel jadi masih ada sedikit manis-manisnya gitu hmm untuk harga 500 sih lumayan enak cuman kalau menurutku isinya itu kurang banyak gitu ya guys oke lanjut ke makanan yang kedua di makanan kedua aku bakalan cobain yang jumbo dulu kita cobain soto jumbo apakah rasanya seperti soto katanya disini tulisannya enak dan gurih ini semua jajanannya udah halal ya guys jadi tenang aja ini jajanannya udah halal nah kalau soto jumbo isinya kayak gini udah kosong untuk soto jumbo jadi bentuknya itu dia kayak apa ya huruf X enggak sih nah kalau diginiin dia itu huruf X dia nggak terlalu panjang juga isinya jadi bungkusnya aja yang gembung gitu ya isinya juga nggak terlalu banyak dan ini lebih ringan dari makanan yang tadi oke kita coba dulu hmm jadi kalau soto jumbo ini dia rasanya lebih dominan ke manis dia walaupun teksturnya kayak kerupuk gitu tapi dia rasanya itu nggak gurih dominannya lebih ke manis biasanya kalau di kampungku bocah-bocah itu bayi-bayi atau anak-anak nggak bayi sih maksudnya anak-anak yang udah bisa makan nasi itu kalau bocah dikasih makan ini pada lahap banget gitu ya banyak yang suka makan ini pakai nasi aku kira rasanya itu gurih gitu ya ternyata ini rasanya manis agak-agak manis oke selanjutnya aku bakalan milih dadali cikur ini namanya dadali cikur kalau cikur itu bahasa indonesianya itu kencur gitu ya jadi ini makanannya ada rasa-rasa kencurnya gimana rasanya oke kita buka dulu nah jadi untuk isiannya itu kayak gini ya isiannya itu bulet-bulet hampir lebih mirip ke apa kalian tahu jajanan tiktak nah ini dia mirip-mirip ke tiktak gitu ya nggak kayak sukro soalnya kalau ini nggak ada isinya ya kita cobain teksturnya itu dia kalau tiktak itu kan lebih rnyah gitu ya kalau ini agak keras jadi kalian kalau makan ini bakalan lebih awet makannya soalnya dia agak keras gitu rasa kencurnya itu berasa banget dia nggak apa nggak cuma nama doang dadali cikur tapi rasanya juga emang apa emang kencur banget gitu ya biasanya kalau di warung jajanan ini tuh paling laris karena yang beli bukan cuma bukan cuma anak-anak doang gitu ya jadi emak-emak bapak-bapak semuanya orang-orang pada suka sama dadali cikur ini oke mantap lanjut ke makanan berikutnya oke untuk selanjutnya aku bakalan milih karena yang tadi namanya dadali aku sekarang bakalan milih yang ini dulu yang astaga nah jadi dia bentuknya itu apa ya ini panjang-panjang gitu ya udah kecil-kecil kita cobain aja langsung dia teksturnya itu pas nggak terlalu keras nggak terlalu renyah juga ya jadi pas banget terus rasanya juga lebih dominan ke manis jadi dia nggak dominan ke gurih ya harga 500 isinya ada segini ini juga termasuk jajanan yang sering dibeli sama anak-anak ya dari zaman aku SD jajanan ini udah ada mungkin kalau yang anak lahiran 97 atau 90-an udah sering makan kayak ginian ya next ke jajanan yang terakhir yang terakhir disini ada mandali mandali pangsit bawang apakah rasanya bakalan kayak pangsit-pangsit yang biasa dijual di mie ayam bakso gitu ya oke langsung aja kita buka ini juga sama harganya 500 rupiah ini lumayan mirip sama pangsit-pangsit yang biasanya ada di mie ayam atau di abang-abang jualan gitu ya cuman bedanya ini pangsitnya dia lebih kecil lebih mini gitu ya jadi mini pangsit kecil banget deh pokoknya ini nggak pedas ya ini nggak pedas jadi cuman gurih doang oke langsung aja kita cobain hmm kalian bisa lihat ini aduh nggak fokus nggak fokus nah ini ada kayak bawang-bawangnya gitu jadi kayak ada daun bawang-daun bawangnya gitu dikit kecil-kecil jadi rasanya itu lebih gurih gitu ya gurihnya itu bukan dari micin tapi dari bawangnya oke mantap oke jadi dari 5 jajanan tadi yang menurut aku paling enak yaitu yaitu menurut aku dadali cikur kalian harus coba yang jajanan dadali cikur ya itu dia rasanya itu jadi nggak nggak cuman nama doang gitu ya dadali cikur tapi cikurnya juga lebih rasa gitu terus teksturnya hmm dia nggak nempel-nempel kayak di mulut atau di gigi gitu jadi nggak bikin tenggorokan sakit gitu ya terus kalau dadali cikur ini kalau buat nonton atau buat nyemil sehari-hari ini enak ya ya dengan harga 500 truknya ya oke cukup sekian video kali ini kalau kalian ada request aku bikin video apa aja silahkan tulis di kolom komentar dan jangan jangan lupa juga kalau kalian suka sama video ini kasih like nya terus jangan lupa klik subscribe biar aku lebih semangat lagi bikin video oke sampai jumpa di video berikutnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh